Komentar Dewi Sandra usai namanya diseret oleh Hakim di kantor pengadilan. Seperti yang kita ketahui, tapi saya sering kebalik Dewi Sandra, padahal itu juga artis ya, jikata Hakim dengan. Sandra Dewi pun merespon ucapan Hakim dan menyebutkan jika artis Sandra Dewi ini adalah temannya. Ia yang mulia, teman saya itu, jikatanya. Instagram Dewi Sandra mendadak di banjiri ribuan komentar warganet. Ada netizen yang menghujat tapi salah alamat. Memiliki nama mirip dengan Sandra Dewi membuat isi komentar dalam unggahan foto atau video Dewi Sandra berwarna. Bahkan ada yang menghujatnya, ada yang marah-marah dan meluapkan emosinya, atas korupsi Rp271 triliun yang dilakukan Harvey Muis suami Sandra Dewi. Harvey Muis adalah suami dari Sandra Dewi, bukan pasangan dari Dewi Sandra. Dewi Sandra akhirnya buka suara atas akun Instagramnya yang dibanjiri komentar warganet yang salah alamat. Seharusnya mereka meramaikan kolom komentar akun Sandra Dewi. Baca juga, nasib Sandra Dewi buntut kasus korupsi suami. Praktisi hukum, bisa dicek apa dia terima aliran dana. Ji bingung mau bilang apa kecuali ini bulan Ramadan. Waktunya taubat, minta ampun, evaluasi dan introspeksi diri. Ji kata Dewi Sandra dalam unggahan sebuah foto sholat di Instagram. Dikutip wartakotalife.com, tribunews.com network, Sabtu, 30 Maret 2024. Meski sadar komentar warganet diarahkan untuk Sandra Dewi, Dewi Sandra pun tidak mau menghujat rekan satu profesinya di dunia keartisan itu. Meskipun mendada salah alamat, tapi bukan berarti saya lebih baik atau suci karena yang ketik ini banyak sekali salah yang Allah tutupi. I ucapnya. Menurut Dewi Sandra, apa yang dirasakan oleh Sandra Dewi adalah sebuah ujian dari Allah, di mana istri Harvey Muis harus menghadapi ujian tersebut. Selain itu, Sandra Dewi turut dihadirkan menjadi salah satu saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Muis di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2024. Dalam persidangan tersebut, Sandra Dewi mengaku dirinya harus membohongi anak-anaknya, Rafael Muis dan Michael Muis, terkait keberadaan ayahnya. Seperti diketahui, saat ini, Harvey Muis tengah menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi timah. Sandra mengaku, ia terpaksa menyebut bahwa Harvey Muis sedang menjalani wajib militer atau wamil demi menjaga perasaan anak-anaknya yang terus bertanya. Saya bingung harus berkata apa ketika anak-anak bertanya, Papa di mana? Kenapa gak main sama?